Hai rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Richard di channel youtube saya, channel GFCK Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita mengekstrak data gravitasi GGM+, berdasarkan pengukuran satelit dari Kartin University jadi pada video tutorial sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana kita mendownload data gravitasi GGM+, data gravitasi resolusi TGGM+, dari Kartin University dan itu bisa digunakan untuk keperluan penelitian terkait dengan medan gravitasi bumi, percepatan gravitasi bumi, ataupun misalnya Geoid nah pada kesempatan ini saya coba akan menjelaskan bagaimana kita mengekstrak data yang telah kita dapatkan sehingga data itu bisa hadir atau muncul dalam bentuk data digital atau data dalam bentuk angka-angka sesuai dengan koordinat atau daerah penelitian yang kita cari baik langsung aja kita coba ulang review kemarin jadi misalnya kita mendapatkan datanya kita cari di Google GGM+, gravity data terus kita klik misalnya GGM+, redmi data, nanti dia akan membahas kita seperti disini terus kita klik ini, go to site gitu ya, go to site kita akan masuk ke gallery ini untuk directory-nya ada data, ada gallery, ada PDF jurnal, terus software, dan video nah ini bisa dibuka masing-masing untuk dipelajari, terserah tergantung dengan kebutuhan tapi yang penting ada dua, yaitu data yang telah kita download pada video youtube sebelumnya, terus software nah kita buka misalnya software ini, ini yang penting jadi software ini digunakan untuk mengekstrak data yang telah kita download pada video tutorial youtube sebelumnya terus yang berikut ini, di software ini ada dua jenis software atau jenis listing program berbasis MATLAB yang mana nantinya dua-dua ini perlu di download sehingga dua-dua ini nanti yang akan dijalankan, salah satunya dijalankan nah yang mana nanti bisa digunakan untuk mendownload data yang kita punya begitu jadi ini kita download nanti dua ini nah misalnya kita mencoba misalnya GGM+, kita lihat tes gitu ya nah ini tes GGM+, gitu ya jadi ini di dalamnya berupa perintah-perintah MATLAB dan yang mana disini kita bisa memodifikasi dia untuk melihat data di daerah yang kita punya sesuai dengan data yang kita download jadi yang intinya disini ada directory yang kita punya, yang ini terus yang ini yang kita punya untuk maksimum, minimum dari luasan daerah yang akan kita ambil datanya untuk longitude dan latitude, artinya untuk bujur dan lintang terus ini jenis-jenis datanya terus ada yang bisa kita download semuanya ataupun ada yang hanya poin tertentu yang kita bisa download terus ini kita bisa mengetes di suatu lokasi atau suatu titik berapa nilai dari gravitasi terus kita juga bisa memodifikasi ini sesuai dengan kebutuhan misalnya kita ingin memvalidasi data satelit dengan data lapangan yang kita punya maka kita tinggal memasukkan basis data jumlah data untuk data lapangannya misalnya kita 100 dan dia bisa mengekstrak 100 titik data untuk validasi atau pengecekan kesesuaian antara nilai gravitasi di tempat yang ingin kita kaji yang sudah kita ukur di lapangan dan bagaimana kalau kita melihatnya dari data satelit GGM Plus tahun 2013 nah yang berikutnya lagi untuk data listing program GGM Plus 2013 ini dia hanya berisi perintah-perintah yang akan bersesuaian dengan listing yang pertama nah yang perlu kita lihat adalah penyesuaian direktorinya juga yang mana disitu penting untuk kita sesuaikan sehingga nantinya tidak tumpang tini misalnya yang ini, ini yang penting CD nah satu ini kita menempatkan directory yang kita tempatkan tadi di awal untuk tes GGM Plus nya harus sama untuk CD untuk drive di mana yang kita simpan datanya baik langsung aja misalnya ini kita punya datanya misalnya akan saya coba misalnya yang sudah saya punya basis datanya yang ini saya punya basis datanya ada 5 terus yang misalnya yang akan saya tes ini ini sudah saya modifikasi ini tes akses datanya ini dengan GGM ini yang ini jadi 2 ini saya buka misalnya buka pakai MATLAB gitu ya open with MATLAB jadi dia gitu nah MATLAB nya dia terbuka seperti ini jadi ini jadi yang penting ini yang pertama ini pad ini di mana kita simpan ini bisa dibonifikasi sesuai kepentingan nah terus minimum, maksimum, longitude, dan latitude ini yang harus kita masukkan sehingga nantinya dia akan mengekstrak keluasan yang sesuai dengan keinginan kita terus ini nah ini bisa kita hidupkan juga tanda-tanda persenan ini sesuai dengan kebutuhan terus ini kita metode yang kita pakai kita bisa pakai interpolasi-metode interpolasinya nearest, linear, spline, dan kubik disini saya menggunakan nearest dan rekan-rekan atau saudara-saudara bisa mencoba yang lain terus ini kita bisa melihat jenis datanya akan keluar yang tadi yang kita coba VM4 nya VM4, VM4 VM4, 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 VM4 nya ada 5 nah terus disini kita bisa melot jadi kita misalnya lot topo Jogja dat jadi nanti dia bisa membaca bukan hanya satu titik untuk cross checkpointnya tapi dia membaca lebih dari satu titik dan dia akan mengeluarkan nilainya di command window untuk MATLAB disini nah terus ini bisa kita hidupkan juga untuk ini, tapi saya hanya menggunakan dua ini untuk gravitasi disturbance dan akserasi, ini bisa kita hidupkan semua, tergantung kebutuhan yang akan kita tampilkan dalam visualisasi peta bawaan dari MATLABnya nah dan yang terakhir kita bisa menyimpan disini kita bisa menyimpan misalnya data free air Jogjat coba testing ya testing nanti kita simpan sehingga ini bisa kita dapatkan misalnya kita run ulang kita bersihkan dia dulu sehingga nanti kita bisa run oke, ini saya simpan karena saya sudah ini testing Jogjat, ini saya simpan gitu ya, terus kita run kita run, oke sekarang kita berharap bahwa nantinya pota tersebut atau hasil modifikasi dari listing programnya akan menghasilkan data yang ingin kita kita lihat atau kita tinjau untuk hasil akhirnya disini saya menunjukkan data free airnya tapi datanya tidak terbatas untuk free air tapi dia bisa percepatan gravitasi sesuai dengan 5 jenis data yang yang tersedia kita bisa ekstra disini saya free air dia akan bersesuaian dengan ini dia akan bersesuaian dengan anomali disturbance gravitasi gitu ya jadi disturbance gravitasi 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 ini nanti dia setara dengan free air untuk untuk data anomali gravitasi ini dia sedang ekstra jadi pembacaannya masing-masing ada 5 ini read template jadi gitu ya ini read file jadi nah ini langsung di ekstrak nah nanti kita menunggu hasil ekstraknya sehingga nanti dari situ kita bisa melihat hasil yang dikeluarkan oleh perintah atau hasil ekstrasi dari dari luasan tersebut ini saya mengambil kasus di Jogja yang pernah saya kerjakan nah ini bisa dikembangkan untuk daerah-daerah lain misalnya yang terkait di Indonesia yang rekan-rekan bisa mencobanya untuk sesuai dengan daerah interest untuk kajian gravitasi sehingga data-data ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk satu daerah tapi untuk banyak daerah di Indonesia atau di dunia dan tidak terbatas untuk hal-hal yang 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 sempit tapi juga untuk daerah yang luas jadi disini jadi kalau misalnya sudah berhasil mengekstrak dia akan mengeluarkan visual peta yang akan di ekstrak seperti ini jadi dia tervisual seperti ini nah ini bawaan matlab nya jadi gitu nah terus yang berikutnya lagi disamping ini dia juga mengeluarkan nilai gitu ya nilai nah jadi ini tadi kita tampilkan gravitasi disturbance nya ada dua jadi disini pencatatannya ada dua jadi acceleration nya terus disturbance gravitasinya yang ditampilkan disini untuk titik-titiknya dia menampilkan dua jadi gravitasi disturbance untuk setiap titik dan percepatan gravitasi bumi untuk setiap titik yang kita inginkan jadi disini dia dalam migal gitu ya satu nya dalam migal nah ini akhirnya untuk data peta dari percepatan gravitasi untuk daerah Yogyakarta data dari bujur sekian sampai sekian dan lintang sekian sampai sekian nah kita coba lihat hasil simpanan datanya jadi tadi kita simpan dalam bentuk ini testing gitu ya bentuk data testing kemudian sudah ada datanya kita tinggal buka jadi kita coba buka datanya ini sudah data jadi dia sebesar 3.495 kiloby sekitar 33 mega nah kita coba buka kita buka dengan terus nah ini datanya jadi ini datanya nah ini datanya jadi ada yang yang nan itu di bagian laut tapi ada yang data yang bisa terisi jadi dia nya memuat daratan sehingga kalau yang dia terakomodasi laut dia tidak terbaca dia nan ini bisa kita pilih nantinya sehingga ini yang data-data yang bisa kita ambil sesuai dengan hasil hasil yang tadi ini percepat ini free air nya atau anomali udara bebas yang setara dengan gravity disturbance nya yang untuk nan nya ini merupakan data yang ada di laut sehingga tidak datanya sehingga dia tidak terdapat tidak terdefinisi baik saya pikir sekilas tentang bagaimana cara mengekstrak data gravitasi resolusi tinggi GGM Plus 2013 sekian jika ada pertanyaan anda bisa menghubungi saya melalui video email video youtube saya ataupun email saya di richlewetio.com dan nanti akan coba saya bantu misalnya anda mengalami kendala dalam mengextrak data gravitasi resolusi tinggi GGM Plus 2013 untuk daerah kajian yang anda inginkan atau daerah interest yang anda mau baik cukup sekian lebih kurangnya saya mohon maaf sampai jumpa di video tutorial untuk kajian GFZK selanjutnya ciao selamat menikmati